assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nah kali ini kita akan membahas tentang gopay letter Ayo siapa yang belum pakai cepetan aktifin ya Nah kali ini gopay letter ini aku bakal kupas tuntas dimana caranya kita bayar biaya admin paling rendah meskipun kita ngaktifin limit paling tinggi nah ini ya bisa dilihat nih ya kita fokus ke biaya gopay letter nya yang paling ingin di akun saya yaitu 7500 rupiah padahal saya sudah mengaktifkan limit peleter itu sebesar 500.000 rupiah nanti saya akan tunjukkan gimana caranya biaya admin itu tetap 7500 meskipun kita pakai limit yang lebih gede lagi nah bisa dilihat di sini ya teman-teman ini ya limitnya itu mulai dari 100.000 itu biaya adminnya 7500 rupiah terus 200.000 itu 10.000 ya dan seterusnya 400 500 dan sampai 700.000 itu 30.000 nah 1 juta 200.000 itu biaya nya itu 35.000 Nah kita akan mengaktifkan lebih tinggi daripada biaya yang tadi aja kita coba ya Nah di angka 700.000 itu biaya adminnya 30.000 nanti kita lihat pada saat di tagihan apakah akan berganti menjadi 30.000 atau enggak Oke udah selesai limit gopay letter terbarunya udah bisa dipakai nah kita lihat di biaya tagihan ya sekedar tips ya buat yang mau pakai gopay letter karena gopay letter ini enggak ada sistem cicil jadi ketika kamu pakai kamu harus bayar sebelum tanggal satu setiap bulannya sehingga dalam pemakaian gopay letter ini harus benar-benar bijak dari 600.000 ke 700.000 rupiah apakah naik nah ternyata enggak ya teman-teman biaya gopay letternya tetap 7500 padahal kita udah naikin limitnya sebesar 100.000 ya nah kuncinya adalah pada saat di awal bulan alias tanggal 1 kita harus aktifin limitnya yang paling kecil yaitu 100.000 nah 100.000 ini kan biaya adminnya hanya sebesar 7500 kita pakai dulu sebesar 100.000 tersebut setelah itu baru kita naikin sesuai kebutuhan atau naikin langsung setelah pemakaian pertama jadi biaya admin kita dalam satu bulan walaupun kita pakai limit yang 1.200.000 tidak akan berubah menjadi 35.000 jadi akan tetap menjadi 7500 sampai pembayaran tagihan di akhir bulan baik segitu dulu ya tips dari saya semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh